Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di Giripur Nama Channel Relate dengan video shortnya di channel saya Pada video ini saya akan meng-unboxing Sebuah hati keluarga dari UV5K yang termurah di kelasnya Ya mungkin sebagian dari Anda sudah bisa menebaknya hati apa itu Nah untuk bagi yang penasaran dan ingin tahu lebih jauh Silahkan ikuti video ini Namun jangan lupa tak bosan-bosan saya ingatkan untuk subscribe Bagi Anda yang belum dan di like serta di share Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya di Giripur Nama Channel Baiklah mulai kita bongkar paketnya Pangerangan dari dalam paket ini Ini enggak di endorse ya Jadi saya benar-benar mendirinya sendiri Kali aja ada yang mau endorse ya untuk nge-reviewnya Bisa saya review Yang ini saya share Bisa rekan-rekan percinta radio komunikasi Alangkah lebih baiknya ya Jadi yang dimaksud adalah Berlin Ini dia Jadi ini adalah T Berlin Tipe BL558 Yang mana fitur-fiturnya identik dengan UV Kalimatnya kuanseng Ya Multi-band transmission receiver Fast copy one channel Ya Di sini ada AMFM aviation band resaving 10 group scramble NOAA Emergency weather receiver Ya Dari gambarnya aja Sangat mirip sekali ya Kita lihat Dalamnya seperti apa Ini dia AT-nya Identik sekali dengan UV K5 Kuanseng Tuh Ya Sama Sampai tombol-tombolnya pun sama ya Tidak ada perubahan Ininya aja nih ya Ini garis-garis Samping ke kiri ya Sedangkan ini Bentuknya seperti ini Ya tapi secara Desainnya Weight quality-nya Juga sama ini Ya 5W Rentang frekuensinya 136 Sampai dengan 174 Band keduanya UAF-nya di 400 Hingga 490 MHz Ya Jadi bagi Anda Yang ingin Beli kuanseng Tapi susah ya Di Indonesia Cukup dengan HT Berlin ini Juga sama ya Nanti kita akan Buktikan ya Secara fungsinya Apakah juga sama ya Fitur-fitur menu-nya Ya Dari paket pembeliannya Kita akan mendapatkan Otomatis ini Baterainya ya Include Ya Baterai Lyon DC 7,2 Volt 3000 Mah Ya Ini bentuk Baterainya Sama ya Tuh Garis-garisnya Juga sama Terus Click on-nya Ya Yang kita Sematkan ke Baterainya Seperti ini Terus Antene Pastinya Di gambarnya Tulisannya Ada tulisan Berlin Ya Disini Enggak ya Cuma UV Antene A8 Kita lihat Yang punya Kuanseng Sama juga Ya Ini Hanya Labelingnya Aja Ya Pernah saya jelaskan Produk Cina itu Kadang-kadang Produknya sama Cuma merknya Yang berbeda-beda Brandnya Dan itu Mempengaruhi Harga jualnya Jadinya Ya Ini antenenya Sama juga Terus Ini Chargernya Ya Ini Docking Chargernya Ya Ini Kita buktikan Nancep Cep Ya Dengan Mudahnya Kuanseng Juga bisa Menggunakan Docking Charger Yang sama Milik Berlin Ini Ya Hipe BL558 Nah Ini Ada Kali Gantungannya Itu Dia Apa yang kita Dapat Juga disini Ada Manualnya Radio Dua arah Bahasa Indonesia Tuh Sudah Berbahasa Indonesia Ya Juga Ada versi Bahasa Inggrisnya Bentuknya Pipis Sepertinya Boknya Kalau Punyanya Si Kuanseng Kan Agak Tinggi Ya Ini Fitur-fiturnya Berlin To wire radio Produk model BL558 Autopornya 5W Nanti Kita Buktikan Ya Mungkin Di video Berikutnya Untuk Melihat Daya Pancar Dari Si Berlin Ini Ini Sudah Ada Resmi Nomor Sertifikat SDPPI Model Product Jadi Resmi Untuk Memang Dijual Di Indonesia Jadi Ini Berita Baik Ya Buat Anda Yang Penasaran Dengan Kuanseng Dengan Cukup Membeli Berlin 558 Ini Juga Anda Sama Saja Beli Produk Kuanseng Ya Karena Memang Identif Serupa Dan Sama Ya Bukan Serupa Tapi Sama Tapi Benar Serupa Tapi Sama Bergaransi Lagi Sekali Lagi Saya Nggak Diendose Jadi Kalau Ada Yang Memang Sudah Produk Yang Dijual Di Indonesia Ketika Ada Masalah Kita Gampang Klaim Garansinya Nggak Entah Berantah Kalau Saya Nih Kuanseng Belinya Import Melalui Ali Express Nggak Tahu Mekanisme Garansinya Seperti Apa Harus Dikirim Kemana Sedangkan Ini Jelas Import Indonesia Berlin Tampilannya Tampilannya Juga Masih Sama Namun Ini Belum Frameware Belum Di Update Belum Ditimpa Dengan Frameware Tripartit Sehingga Bisa Kebuka Semua Frekuensinya Coba Cara Tuh Ya Sama Tekan Nyalakan Tombol Volume Kita Nyalakan Ini Mati Ini Mode Untuk Kita Inject Frameware Ya Sama Ya Terus Kemode Lengkap Dari Menu Ah Ya Juga Caranya Sama Ya Tekan PTT Dengan Tombol Dengan Simbol Kotak Satu Ini Berbarengan Putar Volume Maka Kita Dibandingkan Kita Hanya Menekan Tombol Menu Saja Jadi Benar Benar Isinya Pun Sama Ya Ini Tampak Samping Sisi Kanan Dari Depan Ini Juga Bisa Kita Charge Menggunakan Kabel Type C Ya Di Atasnya Ini Ada Mic Dan Airphone Sama Juga Konektor Tipe K Ya Biasanya Bukan Tipe M Ya Umumnya HT Cina Ya Cuma Dalam paket Pembeliannya Kita Nggak Dapat Ya Headset Tampak Atas Ya Ya Sama Ya Ada Lampu LED Tombol Volume Ya Ini Ada LED Untuk PX Ya Kelihatan Disini Indikator Receive Apun Transmit Ya Tampak Atasnya Tampak Sampingnya Juga Sama Ya Tombol PTT Kotak Satu Kotak Dua Mengakses Biasanya LED Ya Itu Center Yang Lumayan Buat Penerangan Kalau Ini Untuk Untuk Membuka SQL Entah Terdenger Atau Tidak Mic saya Ada Ininya Sini Noise Cancelling Ya Kadangkala Suara Seperti Tadi Tidak Ketangkap Olah mic saya Karena Fitur Noise Cancelling Saya Aktifkan Ya Jadi Sama Dan Identic Antara Kuangseng UV K5 Dengan Berlin BL 558 Ya Seperti Yang Saya Katakan Ini Adalah Masih Keluarga Dari UV K5 Jadi Jangan Ragu Ya Buat Anda Yang Ingin HT Model UV K5 Kuangseng Dengan Membeli Berlin 558 Ini Ya Sama Saja Ya Dari Beberapa Menu Yang Kita Lihat Terlihat Jelas Persamaannya Dari Bodinya Ya Tombol Tombolnya Fitur Fiturnya Juga Sama Sekilas Kita Bisa Simpulkan Berlin Dan Kuangseng Ini Adalah Produk Yang Sama Cuma Dengan Labeling Merk Yang Berbeda Untuk Detail Kita Explore Fitur-fitur Lainnya Yang Mungkin Ada Di Berlin Ini Dan Kompatibilitasnya Dengan Kuangseng Mungkin Akan Saya Bahas Di Video Selanjutnya Karena Memang Pada Video Ini Saya Hanya Meng-amboxing Saja Dan Melihat Fitur-fiturnya Sekilas Yang Yang Bisa Dilihat Langsung Oleh Mata Saya Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Video Saya Ini Mudah-mudahan Informasi Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Menunggu Lanjutan Dari Video Ini Yang akan Membahas Lebih Dalam HT Berlin BL 558 Ini Demikian Sampai jumpa Di kesempatan Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Wabarakatuh Terima Wabarakatuh